Hai sesuai sama kriteria daya main pelatih juga mungkin bisa jadi gitu Oh ya jadi masuk kema pelatihan jadi mungkin 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 tapi nggak ada yang lain nggak masuk ke mali enggak begitu tapi gua enggak tahu masalah sih juga kan mungkin mungkin ya Halo sobat Ranksport bersama gue Ilham hari ini Ranksport kedatangan lagi nih pemain futsal Indonesia pemain muda sekaligus menjadi kapten di SKN FC Kbumen penasaran siapa ikutin terus bersama gue Ilham di Cicet Ranksport TV masih muda berusia 23 tahun dan sekarang menjadi kapten di klub sebesar SKN Kebumen siapa lagi kalau bukan Rio pangis tuh yo apa kabar yo Alhamdulillah Alhamdulillah kesimpulannya apa nih sekarang sekarang gua kuliah online kuliah latihan kuliah online latihan online program SKN kan Oh jadi SKN itu walaupun libur ngasih program ya kalau begitu programnya ya mungkin kalau pagi pakai core decor gitu terus kalau sore biasanya with the ball sama bola gitu sore eh pagi sore berarti ya ada program ya karena kan yang kita tahu SKN FC itu kan lolos ke final four ya jadi harus jaga kondisi ya oke sekarang kita tarik ke belakang sedikit nih yo untuk karir lu di futsal nah kalau yang gua tahu yoyo lu kan 2016 itu sempat main di ponnya ya dari Maluku Utara ya dari Maluku Utara terus ikut Linus juga ya sampai akhirnya lu masuk ke Liga Pro dan sampai ke timnas Indonesia nah itu boleh diceritain gak sih gimana ceritanya ya pas mungkin pertama gua emang suka futsal dari gua kenal futsal dari SMA dari SMA Oke terus gue ikut pas kelas tiga itu gua kelas 12 itu gua ikut Akademi Ziadat di Kelapa 2 nah kebetulan itu pelatihnya Bang Yoga Oh Bang Yoga Oke ada Bang Yoga disitu terus ada Bang Bang Apri Bang Sumi pernah datang juga buat ngelati terus gua diajak sama Bang Yoga buat main dipon main dipon jabar jabar gua kira bercanda Tuhan gua kira bercanda terus ternyata pas Maret mulai pemain Maluku Utara datang ke Jakarta kan ada tesnya di Tifosi tuh oh tesnya di Tifosi nah disitu gua gabung-gabung latihan bersama Maluku Utara pertama oke jadi awalnya dari Bang Yoga berarti diajak Bang Yoga dan lu pikir itu bercanda padahal serius nah kok menarik nih si Prapon Maluku Utara itu kan final ya ya dapet perak ya itu kan ada tim-tim besar kayak Jawa Timur DKI segala macem kan itu tim-tim yang bisa dibilang besar tapi final itu Jawa Barat lawan Maluku Utara nah itu kuncinya apa sih bisa sampai ke ini anak-anak gimana ya mungkin ya itulah ya orang-orang timur kan mungkin semangat juangnya ya semangat juangnya tinggi sama terus mungkin ya itu sih mungkin berkeuntungan juga faktor-faktor karena itu gua segrup kalau nggak salah sama Bali Jabar Papua Barat Kalsel Maluku Utara nah di grup ini yang diuntungin buat lolos kebapak selanjutnya itu yang cocok Papua Barat sama Jabar Papua Barat 2016 itu lagi setelah juwala jika ya banyak pemain di Papua Barat ya ya terus ya penentuan lawan Papua Barat buat yang lolos kebapak selanjutnya ya mungkin kalau Kutare ini ya keberuntungan lah keberuntungan kerja keras ya masuk deh dan membela Timnas sempet membela Timnas U20 U20 di tahun 2017 dan sekarang juga membela Timnas senior ya Yoh itu kan terjeki banget ya Nah apa sih yang menurut Ryo yang pelatih lihat dari seorang Ryo Pangestu ini dari yang pun Liga Nusantara timnas U20 langsung masuk ke Timnas senior apa sih yang pelatih lihat dari lu ya gue juga nggak tahu sih sebenarnya serius gue nggak tahu nih tapi soalnya gue di U20 juga sempet kalah sayang kok gitu gimana sih kalau saing disitu udah ada Angkor udah ada Adit Adit terus dulu siapa ya Anton Anton Cahyo siapa lagi Rama Ramadhan itu intinya di Angkor itu udah banyak ya posisinya ya dan gue posisinya dulu flank kan flank kiri oh flank iya pas ikut seleknas itu seleknas itu seleknas 20 itu gue flank banyak banget ada saw key disitu saw key Guntur Anca yang kiri ya ya mungkin itulah ya ada runtuboy juga ya runtuboy nah gue disitu kalah saing nah gue sempet dijadiin pivot pivot disuruh pivot gue sehari dua hari lah latihan ya kan sehari dua hari latihan gue disuruh pivot nah terus gue lihat gue nggak berbat nggak bisa udah gue disitu gue udah pas rap udah kalau emang ini bukan rezek ya udah lu nggak nyaman nih memainkan posi pivot itu ya iya terus dipindahin lah ke posisi angkor dicoba oleh posi yuri ya dari flank dicoba untuk masuk ke angkor dan Alhamdulillah Alhamdulillah lolos lolos untuk posisi angkor keren 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 nah kalau yang senior kalau bisa main di senior ya maksudnya kenapa sih lu bisa dari U20 kan cuma beberapa doang yang bisa naik ke senior kan iya nah itu penglihatan pelatih terhadap lu tuh apa sih? menurut lu aja sih bingung juga gue gue nggak tahu karena mungkin kalau waktu di U20 lu selalu konsisten kali ya penampilan lu selalu konsisten jadi di senior juga oke ya sesuai sama kriteria daya main pelatih juga mungkin bisa jadi gitu oh iya jadi masuk skema pelatih ya jadi masuk ke ke senior mungkin ya tapi nggak tau juga jadi yang lain nggak masuk skema nih? nggak gitu tapi gue nggak tahu masalahnya juga kan mungkin banget mungkin ya sebelum di SKN ke BOOMEN lu kan di Black Steel ya di Black Steel nih barang anak-anak kalau nggak salah itu banyak kan alumni dari U20 ya ada 9 orang kan kalau nggak salah ada 9 orang ya dan itu kan dari tim U20 masuk ke Black Steel dan itu kan ini banget kan rasa keluarganya udah oke banget kan nah secara mengejutkan nih banyak pemain yang pindah dari Black Steel dan termasuk lu pindah ke SKN itu mungkin salah satu keputusan terberat ya pisah bareng anak-anak yang udah klop nah itu alasannya apa sih kalau boleh tahu ya? alasannya apa ya? mungkin ya mungkin mau cari tantangan baru aja kali ya jawaban aman jawaban aman satu cari tantangan baru ya mungkin itu aja sih kalau gue ya jadi oke cari pengalaman baru, tantangan baru ya karena kalau ke tim kan beda tuh sekarang kan gue juga pindah ke SKN prioritas pemainnya kan beda tuh jadi kan gue butuh adaptasi juga pengen tahu aja gitu seberapa cepat seberapa lama adaptasi gue cocok atau nggak gitu pokoknya intinya cari tantangan baru lah ya ya cari tantangan baru oke jawaban aman diterima yang gue tahu ya lu masuk ke dunia futsal itu kan masih muda ya dari tahun 2017 terus sekarang eh sekarang 23 ya berarti 2017 itu 20 tahun ya 1920 lah ya masuk ke Liga Pro ya iya 19 atau 20 tahun iya 19 atau 20 tahun itu kan termasuk usia muda lah ya nah biasanya nih pemain-pemain muda itu suka diintimidasi oleh pemain-pemain yang lebih senior nah waktu itu ada case di mana waktu lu masih membela APK sama Rinda ada case eh selebrasi lu memicu pertikaian gitu nah itu boleh ceritain nggak sih ada apa sih itu sebenarnya ya mungkin salah paham aja sih salah paham salah paham menurut gue salah paham soalnya itu emang dari awal pelaga emang intensitasnya udah tinggi gitu udah tinggi maksudnya apa sih ya permata permata indah ya dengan permata nah disitu mungkin di APK juga kan banyak pemain muda banyak banget pemain muda terus gue apalagi gue baru pertama kali naik liga kan iya jadi motivasi gue tuh tinggi buat yang lain pelawan pengen buktiin lah ya jadi gue terlalu bersemangat juga terlalu bersemangat nah ketika terus ketika APK golin itu disangkanya kan itu kan selebrasi di di depan band permata ya nah disangkanya mereka itu ada provokasinya gue ngacungin jari tengah ham oh mereka ngacungin gitu loh padahal jari jari apa nggak ada oh nggak ada kayak selebrasi aja gitu seneng aja gitu teriak gitu aja seneng tapi mungkin mereka gue ngacungin jari tengah hmm dicari lah bukti tuh banyak bukti-bukti dah dicari sampai ditanya-tanya ke lalu juga gitu nggak ada nggak ada buktinya iya di video juga nggak ada itu sih mungkin buat salah paham misalnya gue ngacungin jari tengah jadi gue coba meluruskan ya jadi lu APK golin terus lu selebrasi ya selebrasi tapi nggak bermaksud di depan band-nya APK eh eh permata ya provokasi provokasi tapi setelah pelepas itu udah biasa lagi atau gimana tuh iya udah temeran lagi lah ya atau gimana nggak sempet pas musim selanjutnya gue di black steel kan pas gue di black steel ada sedikit teror lah teror di Makassar black steel gitu tapi ya masih aman lah ya masih teror-teror gitu doang ya semoga sampai sekarang juga amin amin emang kalo di dalam lapangan itu kan tensinya tinggi ya tinggi jadi orang juga pasti ngerasain pasti nggak kalo ketika ketika lawan tim yang di atas kita pasti motivasi kita juga betul tinggi banget kan bener 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 iya lebih baik kayak gitu karena kan kalo misalkan kita udah terlalu nganggap dia lawannya gede kalo misalkan down kita nggak bakal muncul kan makanya harus ada motivasi lebih tapi untuk ngalahin mereka gitu ya nah sekarang lu di SKN jadi kapten lagi padahal yang kita tau ya di SKN itu banyak pemain main senior contohnya yang satu tele kemudian ada pemain asing nah kenapa coach Alvaro itu memilih lu sebagai kapten di usia muda alesannya kenapa ya kalo menurut lu gua juga kurang tau sih am soalnya gua kan gabung ke SKN telat oh gitu gua karena kan IFF kan kemarin oh dari IFF dulu ya iya sedangkan SKN mulai latihan itu September kalo September ok September Oktober sempet ada trofeu SKN juga disitu kaptennya kan Adit kan iya gua emang temen kamar gua tuh iya iya kan terus tiba-tiba pas menjelang pertandingan dikasih gitu waktu di trofeu ya waktu di pertandingan waktu di pertandingan liga soalnya kalo trofeu kan masih Adit oh masih Adit trofeu kan Adit he he waktu di Liga dikasih terus soalnya kan kebetulan juga Adit gabisa main per IFF tuh oh gabisa main IFF tuh gua pikir juga gua cuma pengganti Adit doang terus ternyata di lanjut sampe sekarang di lanjut sampe sekarang di lanjut sampe sekarang Coach Alvaro gimana sih ngomongnya tuh ya? gua juga duh bingung juga kok intinya dia menunjuk lu sebagai leader leader lah iya leader team SKN Bumin gitu ya gua juga gak tau kalo emang maksudnya kapten gitu kapten oke nah setelah lu ditunjuk sebagai kapten itu kan banyak pemain pemain senior tuh ya banyak pemain asing juga kendalanya apa sih atau ada gimana sih lu cara ngatasin kendala-kendala jadi kapten di tim sebesar SKN itu? kalo gua yang mungkin kendalanya ya gua kan biar komunikasi sih komunikasi gua mungkin komunikasi gua kurang lagi bukannya kurang sih tapi kayak gua takut gitu salah apa yang gua ngomongin itu gua salah jadi gua kayak takut buat ngeluarin suara gua karena gua takut salah dan belum tentu omongin gua tuh benar gitu yang mau gua omongin kalo gua lebih kayak mungkin ngenangin aja gitu ngenangin anak gimana caranya biar gak jangan sampe emosi iya karena takutnya kan merugiin tim kita gitu kalo emosi jadi biar lawan aja yang emosi gitu iya lu jangan emosi segala macem kan ada pemain pengen senior terlebih senior ada gak sih yang kayak alalu gitu ada gak sih pasarnya gak ada sama sekali gak ada ya jadi mereka semuanya nih semua bisa bersuara gak cuma harus kapten doang dan gua juga sempet gua setelah dipilih jadi kapten gua minta batuan batel juga batel tolong bantu juga karena kan batel senior lah gua minta bantuan juga ke batel batel juga ya iya mau bantu walaupun dituju sebagai kapten lu juga tau batasannya lah ya di umur lu yang masih cukup muda masih butuh bimbingan-bimbingan senior lah ya nah kita udah ngobrol panjang nih banyak banget ilmu yang gua dapet dari kapten SKN FC Kume nih nah terakhir gua mau nanya yuk target apa sih dalam futsal yang yang pengen lu capai dalam jangka dekat dan jangka panjang kalau jangka dekat ya gua pengen juara liga juara liga karena kan liga ini belum selesai nih berhenti kan gua pengen juara liga terus kalau emang jangka panjang gua pengen pertama konsisten konsisten oh tetep konsisten ya oke oke kalau emang ada kesempatan main di luar kenapa enggak gitu kan mau main di luar main di mana sih yuk ya kalau ya gua belum tau sih tapi impian lu main di mana di negara mana ya ya gua nggak ya menurut gua sih gimana aja karena kan halaman baru juga kan betul nggak harus di sini di sini terus gua juga pengen konsisten belah nas dan pastinya bawa juara tim nas oke berarti target terdekat adalah membawa SKN ke bumen juara di liga dan main secara konsisten iya dan main di luar negeri iya nah itu tadi cheat chat gue bareng rio pangis tuh buat temen-temen makasih udah nonton buat rio thank you banget yuk udah mau main ke rank sport buat sobat rank jangan lupa subscribe rank sport tv untuk mendapatkan video-video keren selanjutnya bersama gua ilham ramadhani dan rio pangis tuh jangan lupa level up your game halo sob rank sport lagi mau bagi-bagi sepatu gratis nih kalau subscriber rank sport tv mencapai seribu subscriber makanya like, comment, share, dan subscribe channel youtube rank sport tv ditunggu ya sob selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati